Halo Sobat Buah Surga, semoga Anda sehat selalu. Kali ini kami akan bagi 9 trik menanam dan merawat tanaman tomat agar berbuah lebat. Kami juga akan membantu menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan para netizen. Berapa bulan tomat berbuah? Kenapa tanaman tomat tumbuh tinggi tetapi tidak berbuah? Pupuk apa yang bagus untuk tanaman tomat? Kapan tomat mulai berbunga? Apakah tanaman tomat perlu dipangkas? Kapan tomat ceri berbuah? Berapa bulan umur tomat? Berapa kali tomat berbuah dalam setahun? Kami akan membantu menjawabnya yang kami kutip dari beberapa sumber. Simak penjelasan lengkapnya pada video ini. Jangan lupa subscribe channel Buah Surga. Like, komen dan share kepada orang yang Anda sayangi. 9 tips menanam tomat agar subur dan berbuah lebat. AKARTA, Kompas.com Tomat menjadi salah satu buah yang bisa ditanam di halaman rumah maupun di dalam pot dan polybag. Buah yang memiliki rasa asam dan manis ini bisa berbuah dengan lebat bila ditanam dan dirawat dengan baik. Belum lagi, tomat memiliki banyak manfaat yang bisa kamu gunakan sebagai pelengkap makanan seperti membuat sambal, salad, sebagai pelengkap roti lapis serta jus dan sup. Baca juga, merawat tomat ceri di rumah, varietas dan tips menanamnya namun untuk membuat tomat tumbuh subur dan cepat berbuah. Tanaman ini harus dirawat bahkan sejak awal pembibitan. Berikut 9 tips menanam tomat agar subur dan berbuah lebat seperti dilansir dari The Spruce, Kamis, tanggal 4 Februari tahun 2020. 1. Sebar bibit dan beri jarak. Jika kamu memulai tomat dari biji, beri jarak pada bibit untuk bertumbuh. 2. Letakkan 3-5 benau tomat di dalam tre semai yang sudah kamu beri tanah. Ingat untuk tidak memendam benih terlalu dalam. Pilih bibit yang paling baik dan singkirkan serta potong bibit yang tidak sempurna. Cukup pelihara dan rawat bibit yang baik untuk meminimalisir tanaman tomat rentan terkena penyakit. Jika tanaman sudah menunjukkan dua daun sejati, pindahkan tanaman ke media yang kamu miliki, entah itu pot, polybag, atau halaman rumah. Saat memindahkan, usahakan akar tanaman tidak terpotong, ya. 2. Beri banyak cahaya. Bibit tomat membutuhkan cahaya langsung yang kuat. Jika kamu tak bisa memberikan tanaman cahaya matahari langsung, kamu bisa menggunakan beberapa jenis pencahayaan tanaman buatan selama 14 hingga 18 jam setiap hari. 3. Letakkan di tempat yang sering terkena angin. Atau beri kipas angin tanaman tomat perlu bergerak dan bergoyang tertiup angin untuk mengembangkan batang yang kuat. Itu terjadi secara alami di luar ruangan, tetapi jika kamu menanam bibit di dalam ruangan, kamu perlu menyediakan beberapa jenis sirkulasi udara. Buat angin sepoi-sepoi dengan menyalakan kipas angin selama 5 hingga 10 menit, 2 kali sehari. Sedikit waktu itu akan membuat perbedaan besar. Pilihan lainnya adalah menggoyang-goyang tanaman perlahan ke depan dan ke belakang di atasnya selama beberapa menit, beberapa kali sehari. 4. Panaskan dulu media tanahnya. Tomat menyukai panas. Tomat tidak akan benar-benar mulai tumbuh sampai suhu tanah dan udara tetap hangat. Kamu dapat mempercepat proses penanaman dengan menutupi area penanaman dengan plastik hitam atau merah beberapa minggu sebelum kamu berencana untuk menanam atau memindahkan bibit tomat. 5. Kubur batangnya. Tanam tanaman tomat lebih dalam sampai ke beberapa daun teratas. Jika ditanam dengan cara ini, tomat mampu menumbuhkan akar di sepanjang batangnya. Dan lebih banyak akar menghasilkan tanaman yang lebih kuat. Kamu bisa menggali lubang yang dalam atau hanya menggali parit dangkal dan meletakkan tanaman dengan posisi miring. Nantinya, tanaman akan dengan cepat menegakkan dirinya sendiri dan tumbuh ke arah matahari. 6. Mulsa atau tutupi tanah. Jika kamu menanamnya di halaman atau di tanah, biarkan tanah tertutupi mulsa hingga menghangat. Mulsa akan menghemat air dan mencegah penyakit yang ditularkan melalui tanah dan tanah dari percikan ke tanaman. Setelah suhu tetap hangat, baik siang maupun malam hari, kamu bisa menambahkan lapisan mulsa untuk mempertahankan kelembaban. 7. Potong daun bawah. Setelah tanaman tomat mencapai tinggi sekitar 1 meter, buang daun dari kaki bagian bawah batang. Ini adalah daun tertua dan biasanya akan menjadi daun pertama yang mengalami masalah jamur. Terlebih, saat tanaman berfotosintesis, daun bagian bawah mendapatkan sinar matahari dan aliran udara paling sedikit. Karena daun-daun ini berada dekat dengan tanah, patogen yang terbawa tanah dapat dengan mudah terciprat ke atasnya. Dengan menyingkirkan daun ini, kamu sudah mencegah penyakit jamur menyebar. Pencegahan lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan memberikan daun teh bekas seduh setiap minggu. 8. Menjepit dan memangkas. Jepit dan buang daun yang ada di sendi di antara dari dua cabang tanaman. Bagian ini tidak akan menghasilkan buah dan akan mengambil energi dari sisa tanaman. Selain itu, kamu juga bisa memangkas beberapa daun agar matahari dapat mencapai buah yang matang. Namun risikonya, daun adalah tempat tanaman berfotosintesis dan menciptakan gula yang memberi rasa pada tomat. Lebih sedikit daun berarti lebih sedikit tomat manis. 9. Siram secara teratur. Siram dengan dalam dan teratur saat buah sedang berkembang. Penyiraman yang tidak teratur akan menyebabkan pembusukan ujung bunga, kekurangan kalsium, dan pecah-pecah. Aturan praktisnya adalah memastikan bahwa tanaman mendapatkan setidaknya 2-3 cm air per minggu. Tetapi selama musim panas dan kering, tanaman mungkin membutuhkan air lebih banyak. Untuk itu rajinlah melakukan pengecekan pada tanaman. Sirami tomat jia sudah mulai layu. Setelah buah mulai matang, kamu bisa mengurangi penyiraman. Mengurangi air akan membuat tanaman agar fokus menghasilkan gula, untuk menghasilkan rasa yang lebih enak. Karenanya, gunakan naluri menanammu untuk memperkirakan kapan tanaman harus disiram. Namun, jangan menahan air terlalu banyak sehingga tanaman terus-menerus layu dan menjadi stres atau tomat akan menggugurkan bunga dan mungkin buahnya. Berapa bulan tomat berbuah? Pemetikan buah tomat dapat dilakukan pada tanaman yang telah berumur 60-100 hari setelah tanam tergantung pada varietasnya. Varietas tomat yang tergolong indeterminate memiliki umur panen lebih panjang, yaitu berkisar antara 70-100 hari setelah tanam baru bisa dipetik buahnya. Kenapa tanaman tomat tumbuh tinggi tetapi tidak berbuah? Jika suhu terlalu tinggi, misalnya hingga 29 derajat Celsius, tanaman tomat sulit berbunga dan berbuah. Jika tanaman tomat memiliki banyak bunga tapi tidak berbuah, kemungkinan suhu lingkungannya terlalu dingin dan basah atau terlalu panas dan kering. Kondisi-kondisi ini juga cenderung membuat bunga tanaman rontok. Pupuk apa yang bagus untuk tanaman tomat? Pupuk kandang, kompos, sebaiknya diberikan pada masa penyemayan bibit, dan ketika tanaman tomat menginjak waktu berbunga, sebaiknya beri pupuk ponska, urea, tsp, npk, dan kcl, pupuk tambahannya. Dengan begitu, dijamin maka Anda akan mendapatkan hasil panen tomat yang melimpah. Kapan tomat mulai berbunga? Pemupukan tomat agar berbuah banyak lakukan dua kali, yaitu seminggu setelah tanam dan saat tomat mulai berbunga sekitar umur 25 hari. Apakah tanaman tomat perlu dipangkas? Tanaman tomat perlu dipangkas secara berkala supaya tetap produktif. Titik-titik-titik Tanaman tomat yang daunnya terlalu rimbun, biasanya memiliki buah yang kecil. Pemangkasan juga memperbaiki sirkulasi udara di sekitar tanaman, sehingga membantu mengatur kelembapan udara dan mencegah serangan hama dan penyakit. Kapan tomat ceri berbuah? Panen tomat ceri setelah tanaman tersebut berumur sekitar 6 hingga 8 minggu. Tanaman yang berasal dari bibit akan mulai berbunga dalam waktu sekitar 1 bulan. Apabila Anda menanam dari biji, Anda memerlukan waktu 2 minggu lebih lama. Bunga akan berubah menjadi buah kecil yang berwarna hijau. Berapa bulan umur tomat? Tanaman tomat yang sudah mencapai umur 70-80 hari untuk tomat indeterminate dan 60 hari bagi tomat determinate sudah bisa dipanen. Buah yang dipanen pada waktu ini sudah cukup optimal. Berapa kali tomat berbuah dalam setahun? Gianto menjelaskan, tanaman tomat yang dibudidayakan saat ini bisa dipanen 4 kali dalam setahun atau tiap 3 bulan sekali. Sobat buah surga yang budiman. Bila masih ada pertanyaan yang belum kami bantu jawab, silakan komentar pada kolom komentar, kami akan membantu menjawabnya. Jangan lupa bila bermanfaat tolong like video ini, komen dan share ke orang-orang yang Anda sayangi. Doa kami semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, murah rejeki dan bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!